Pendekar Panji Sakti Jilid 19 Perempuan bercadar dari kahyangan. Setelah berada dalam ruangan seorang diri, Tia Tiong Tong mulai memperhatikan setiap lukisan yang ada di dinding sekeliling tempat itu, ternyata setiap gerakan yang terpampang di sana merupakan sebuah gerak serangan yang amat tangguh. Biarpun ada di antara ukiran itu yang satu lukisan merupakan satu gerakan jurus, tapi ada pula yang harus dirangkai dari lima, tujuh ukiran untuk membentuk satu jurus serangan, tapi setiap gerakan yang tertera boleh dibilang ada sangkut lautnya antara yang satu dengan lainnya, semua merupakan gerakan jurus langka yang mengerikan. Tia Tiong Tong kembali berpikir, manusia aneh ini berjiwa besar tapi sayang wataknya sedikit nyentrik, susah untuk dibedakan baik buruknya, tapi kalau tidak aneh, mana mungkin dengan segampang itu dia serahkan rahasia ilmu silat yang begini hebat kepada orang lain dasarnya dia memang gemar belajar silat, tidak terkirakan rasa gembiranya setelah menemukan pelajaran ilmu silat yang begini hebat, cepat dia membuang seluruh pikirannya dan pusatkan segenap perhatiannya untuk mempelajari jurus-jurus silat itu. Seorang nona dengan membawa alat waktu yang berisi pasir berjalan masuk, katanya sambil tertawa, bila pasir yang ada di atas gelas ini habis tertumpah ke bawah, berarti satu hari telah berlalu. Waktu itu Tia Tiong Tong sedang pusatkan seluruh perhatiannya untuk mempelajari jurus silat, dia hanya mengiakan sekenanya tanpa berpaling sedikitpun. Dia mencoba membandingkan antara jurus silat yang berada di atas dinding dengan jurus silat yang dipergunakan kawanan gadis tadi, segera terasa bahwa ilmu pukulan melepaskan pakaian yang digunakan gadis-gadis itu meski tangguh dan ampuh, namun jurus silat yang tertera di atas dinding justru merupakan tandingan dari serangan mereka. Terkadang jurus serangan itu nampaknya sangat biasa dan sederhana, tapi bila direnungkan kembali maka terasalah bila serangan tersebut mampu membuat para gadis itu serasa terbelenggu dan tidak sanggup melakukan serangan lagi. Tia Tiong Tong benar-benar dibuat mabuk ke payang, makin diperhatikan semakin terlihat semua kelebihan dan kesaktian jurus serangan itu, sampai pada akhirnya dia mulai menemukan jurus-jurus pertahanan yang tertera di atas dinding itu, jurus pertahanan yang meliputi, mengunci, menutup, menghadang, memotong, membelenggu dan lain-lainnya. Bila direnungkan lebih mendalam maka ditemukan bahwa semua jurus pertahanan itu kelihatannya sengaja diciptakan untuk menghadapi jurus-jurus serangan dari ilmu pukulan. Melepaskan baju yang mengutamakan teknik menendang, memukul, menyambar, menusuk, membacok dan mengait. Tia Tiong Tong termasuk seorang pemuda cerdas yang encarotaknya, dalam sekilas pandang saja dia sudah menemukan semua kelebihan yang dimiliki jurus serangan itu, tidak tahan pikirnya sambil menghela nafas, kalau bukan manusia sakti, bagaimana mungkin dapat menciptakan jurus serangan sehebat ini menanti dia tengok kembali tabung pasir penunjuk waktu, dijumpai bahwa pasir yang ada di atas telah habis, ini menunjukkan kalau satu hari telah dilewatkan tanpa terasa. Waktu boleh berlalu dengan cepat, tapi perut yang lapar tidak bisa dibiarkan begitu saja, sekarang Tia Tiong Tong baru merasa kelaparan. Buah-buahan serta minuman yang ada di atas meja entah sejak kapan sudah diambil pergi, di situ hanya nampak seorang nona muda yang sedang berdiri mengawasinya sambil tertawa. Nona tanpa terasa Tia Tiong Tong maju menghampiri seraya menjura. Ada apa? Kelaparan tukas nona itu sambil tertawa. Tia Tiong Tong tertegun, serunya tergagap. Dari mana nona bisa tahu kembali nona muda itu tertawa hingga nampak sepasang lesung pipinya yang dalam, ujarnya, sudah cukup lama kunantikan perkataanmu itu, tapi nampaknya perutmu sama sekali tidak ambil peduli atas teriakan lapar. Nona ini meski tidak terlampau cantik, namun kulit tubuhnya putih dan kerlingan matanya indah, dia tampil dengan membawa sebuah gaya yang cukup mengesankan. Bila nona tidak keberatan, bolahkah aku minta sedikit makanan? Nona itu kembali tertawa, sambil membenahi rambutnya yang panjang dia menukas, dia minum cuka, cemburu, kau makan hati, masa sudah lupa dengan perkataan itu? Lagi pula, setelah tertawa terkekeh lanjutnya, biarpun di kolong langit terdapat lelaki yang berjiwa besar, tidak mungkin akan menyiapkan hidangan lezat untuk menjamu musuh cintanya bukan kembali Tia Tiong Tong tertegun. Jadi, jadi, sekarang dia baru mengerti apa yang dikatakan manusia aneh itu sebagai latihlah ketahanan tubuh dengan lapar. Cuma, tanpa makan dan minum, sanggupkah dia bertahan selama tujuh hari? Sambil mengerdipkan matanya yang jeli, nona itu membaringkan diri di atas ranjang batu lalu katanya lagi, dia suruh aku menyampaikan kepadamu, boleh saja bila ingin makanan dan minuman, cuma, dia menutup mulutnya dengan tangan sambil tertawa dan tidak melanjutkan kembali kata-katanya. Tia Tiong Tong tanpa sadar. Apa-apa? Jadi dia suruh aku mengerjakan apa tanyanya kemudian sambil menghela nafas. Nona itu sengaja membalikan sedikit tubuhnya hingga nampak pahanya yang putih mulus, sambil tertawa genit sahutnya. Mengerjakan apa? Itu mah harus menunggu perintah dari ku biarpun gadis itu telah beberapa kali berganti gaya untuk menggodanya, Tia Tiong Tong berlagak seolah sama sekali tidak melihat, katanya kemudian dengan nada ketus, kalau memang begitu silahkan nona memberi perintah. Tiba-tiba nona itu bangkit berdiri, umpatnya, buta, buta, memangnya kau seorang lelaki buta. Selama ini dia menganggap dirinya adalah seorang nona yang gampang membuat lelaki terangsang dan tergoda, dia jadi mendongkol bercampur jengkel setelah melihat sikap dingin pemuda itu. Setelah memutar biji matanya berulang kali, tiba-tiba ujarnya sambil tertawa, baik, aku akan segera memberi perintah, cepat pijat dulu badanku kemudian pijat kakiku sambil berkata dia berbaring kembali ke atas ranjang sambil memperlihatkan sepasang pahanya yang putih mulus. Andai kata Im Cheng yang menghadapi kejadian seperti ini, miscaya dia sudah melontarkan pukulannya tanpa berpikir panjang, sebaliknya bila Sim Simpek yang menghadapi. Kejadian ini, HMMM, dapat dipastikan kejadiannya pasti berbeda. Tapi Tia Tiong Tong hanya tersenyum, dia benar-benar duduk di samping ranjang dan mulai memijat kaki Nona itu. Sepasang kaki yang dimiliki Nona itu benar-benar putih mulus tanpa cacat, dari tumit hingga kepahanya selain empuk, putih dan halus, boleh dibilang tidak nampak setitik noda hitam pun. Lama-kelamaan Tia Tiong Tong terangsang juga dibuatnya, sekarang dia baru tahu kalau setiap bagian tubuh yang dimiliki gadis itu benar-benar menarik dan menggoda nafsu. Melihat perubahan yang ditampilkan Tia Tiong Tong, Nona itu segera tertawa cekikikan, serunya, ternyata kau tidak buta kakinya yang mulus segera diangkat dan didekatkan ke wajah pemuda itu. Mengendus bau harum semerbat, Tia Tiong Tong justru tersadar kembali dari kesilafannya, sambil tertawa katanya, sungguh tidak kusangka wajah serta potongan badanmu sangat menggoda hati lelaki. Mendadak dari luar pintu terdengar seseorang berkata sambil tertawa, Nona sui, coba lihat lelaki gagah pujaan hatimu, tidak kusangka dia hebat juga dalam soal rayuan, Nona yang berbaring di atas ranjang itu ikut tertawa terkekeh sambil berkata, bukan cuma soal rayuannya hebat, tijatannya juga sangat enak, aduh, pelan dikit, YAA. Pijat lebih ke atas, tanpa berpaling pun Tia Tiong Tong tahu kalau manusia aneh itu sengaja hendak mempermalukan dirinya dengan membawa sui lengkong datang menonton, tapi dia menanggapi kesemuanya itu dengan senyuman. Terdengar sui lengkong berkata lembut, bila tidak berbuat begitu, mana mungkin ia bisa bertahan selama tujuh hari, dia, dia berbuat kesemuanya itu demi aku, semakin banyak siksaan yang diadarita, aku akan semakin baik terhadapnya, lagi pula, biarpun dia mencintai gadis lain, aku tetap akan mencintainya. perkataan itu disampaikan dengan sederhana tapi cukup membuat orang tidak mampu membantah. Meski Tia Tiong Tong hanya tersenyum saja setelah mendengar perkataan itu, namun pelbagai perasaan berkecambuk dalam hatinya. Untuk sesaat suasana jadi sangat pening, tampaknya manusia aneh itu sudah dibuat tertegun oleh perkataan tadi. Terdengar Yee Yen Ting menghela napas sambil bergumam, tidak aneh kalau pemuda itu berpaling pun tidak. Ternyata dia sudah tahu kalau Nona Sui sangat mempercayainya setelah menghela napas panjang, kembali gumamnya, kalau sudah seia sekata, kenapa takut menghadapi godaan iblis, diam-diam Tia Tiong Tong tertawa geli, dia tahu perempuan itu sengaja hendak membuat jengkel manusia aneh itu. Siapa tahu manusia aneh itu tidak menjadi marah, malah ujarnya sambil tertawa tergelak, hahaha, sungguh kagum melihat Sui Lengkong yang tidak cemburuan, sayang aku tidak punya rejeki untuk mendapatkannya. Baiklah, anggap kerja rodi hari ini telah usai, beri dia makanan sambil tertawa Tia Tiong Tong menghentikan pijatannya, pikirnya. Ternyata dia memang tidak malu disebut seorang lelaki sejati. Dua orang Nona muncul membawa pelbagai hidangan, Tia Tiong Tong yang sejak tadi sudah kelaparan tidak membuang waktu lagi, dia siap menerkam semua hidangan yang ada. Siapa tahu si Nona kembali menghalangi niatnya itu, katanya sambil tertawa ringan, hidangan ini disiapkan khusus untuk majikan, kalau kulimah makan di sebelah sana sambil berkata ia menudin ke arah lain. Tia Tiong Tong berpaling ke arah yang ditunjuk, di atas sebuah baki kayu tersedia semangkuk air putih dan sebiji mantau keras. Tapi mana mungkin sebiji mantau bisa membuat kenyang perutnya yang sedang lapar? Masih mending kalau tidak dimakan, begitu selesai melahap mantau tersebut, dia merasa semakin kelaparan hingga susah ditahan. Tampak Nona muda itu dengan nikmatnya melahap hidangan yang tersedia, sembari bersantap katanya tertawa, kalau kau hentikan perlawanan, apapun yang inginkah santap, kami pasti akan mempersiapkannya, lagi pula. Setelah mengerling genit, tambahnya, kau boleh membawa pergi semua barang berharga serta gadis cantik yang ada di sini, aku, aku pun bersedia pergi mengikutimu. Dia sengaja menyingkap belahan bajunya hingga secara lamat-lamat tanpa kulit badannya yang putih mulus. Tia Tiong Tong hanya melirik sekejap payam goreng serta bebek panggang yang ada di atas meja, kemudian setelah menghela nafas panjang dia berjalan balik ke depan dinding ruangan. Nona muda itu tertawa dingin, tiba-tiba dia melompat turun dari ranjang batunya lalu dengan cepat melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan, teriaknya keras, coba lihat, apakah aku kalah bila dibandingkan dengan dia tubuh bugil yang indah, putih dan montok segera terpampang jelas di depan mata. Tia Tiong Tong hanya berpaling sambil melirik sekejap, kemudian sambil tertawa dia melanjutkan kembali pengamatannya ke atas dinding, sama sekali tidak ambil peduli lagi. Andai kata dia tidak berani berpaling tadi, mungkin si Nona muda itu tidak terlalu heki, namun pemuda itu berpaling tanpa terpikat sedikitpun, hal ini membuat si Nona merasa seakan dipermalukan, tiba-tiba diambilnya seluruh pakaiannya dari lantai kemudian satu demi satu ditimpukan ke atas wajah Tia Tiong Tong. Begitulah, selama berapa hari beruntung Nona itu berusaha dengan pelbagai care untuk menyiksa Tia Tiong Tong, bukan saja semakin sering harus kerja rodi, mantau yang disediakan pun makin lama semakin bertambah kecil. Selama itu, manusia aneh itu pun berulang kali mengajak J.I.N. Ping dan Sui Lengkong sekalian untuk makan minum berpesta pora di sekitar sana, tapi Tia Tiong Tong tetap acuh, seakan-akan dia tidak pernah menyaksikan kejadian seperti itu. Seluruh pikiran dan perhatiannya tertuju di atas dinding, mempelajari seluruh gerak silat yang tertera di sana, dia pun merasa mendapat kemajuan yang pesat, dengan dasar ilmu silat yang dimiliki ditambah kecerdasan otak serta daya ingatnya yang bagus, tentu saja tidak sulit baginya untuk menyerap semua pelajaran yang ada. Menjelang hari ketujuh, nyaris seluruh lukisan yang tertera di atas dinding sudah berhasil diahapalkan di luar kepala, dia yakin dengan menggunakan jurus serangan apapun, mustahil pihak lawan bisa merobohkan dirinya. Saat itu, kendatipun kondisi tubuhnya sudah melemah namun semangatnya justru semakin berkobar, seluruh tubuhnya seakan dipenuhi oleh kekuatan hidup yang menyala. Mendadak nona muda itu muncul kembali, duduk persis di hadapannya, lalu ujarnya sambil tertawa, hari ini adalah hari ketujuh, kalau selama ini sikapku kurang baik terhadapmu, harap kau jangan marah nona merpati tidak usah sungkan, masa aku akan menyalahkan dirimu sahutia tiong tong sambil tertawa. Kini dia sudah mengetahui nama gadis ini, ternyata semua gadis yang ada di situ diberi nama dengan sebutan unggas. Nona merpati menghela nafas panjang, katanya lagi, berapa jam lagi kita akan bertarung kembali, kali ini pun kau tidak bakalan menang, jadi tidak perlu menaruh pengharapan yang terlalu besar. Tampaknya tiap tiong tong sudah mempunyai rencana yang matang, sahutnya sambil tertawa, aku hanya berharap nona mau bersikap lebih sungkan, aku sendiri mah tidak bakalan menyusahkan kau, tapi ke enam saudaraku yang lain. Belum selesai nona itu berbicara, tiba-tiba tiap tiong tong merasakan pelingannya amat sakit bagai tersambar geledek saja, membuat perasaan hatinya bergetar keras hingga tidak sanggup bergerak. Semula dia mengira dengan kemampuannya sekarang pasti akan berhasil membendung semua serangan dari kawanan gadis itu, tapi setelah diingatkan kembali oleh nona merpati bahwa mereka bukan hanya terdiri dari satu orang, melainkan bertujuh, hatinya tersentak kaget. Dengan kerja sama tujuh orang, bila gerak serangan seseorang terbendung, rekannya dapat segera menutup kegagalan itu. Apalagi sisa waktunya tinggal tiga, empat jam lagi, mungkinkah baginya untuk menemukan jalan lain yang bisa digunakan untuk menghadapi kerja sama tujuh orang itu? Untuk sesaat pemuda itu hanya bisa berdiri kaku dengan keringat bercucuran ras. Hei, kenapa kau tanya nona merpati keheranan? Sambil tertawa getir sahut ya Tiong Tong, hanya sisa berapa jam terakhir pun apa nona tidak bisa membiarkan aku beristirahat sejenak dengan tenang? Ketika menyaksikan perubahan sikap maupun wajah seng pemuda yang semula begitu bersemangat, tiba-tiba berubah jadi sangat aneh, nona merpati menghela nafas panjang, tanpa bicara lagi dia beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Tia Tiong Tong duduk seorang diri dengan pikiran kusut dan perasaan putus asa, hilang sudah semangat dan minatnya untuk mempelajari sisa berapa jurus silat itu. Kini kondisi musuh yang jauh lebih kuat sudah tertera jelas, dia sadar kendatipun dia memiliki kemampuan yang lebih hebat pun mustahil bisa digunakan dalam keadaan seperti ini. Semenjak terjun ke dalam dunia persilatan, baru kali ini dia merasa sedih bercampur kecewa. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya keheningan dipecahkan oleh gelak tertawa manusia aneh yang muncul diiringi Y.I.N.Ping, Suwi Lengkong serta kawanan gadis cantik itu. Tujuh hari sudah lewat, kau telah siap tegur manusia aneh itu sambil tertawa. Sudah jawab Tia Tiong Tong kaku. Bila kali ini kau menderita kekalahan lagi, aku segera akan menghantar kau turun gunung, tapi, hahaha, karena kuanggap tidak terlalu besar kesempatanmu untuk meraih kemenangan, lagi pula sudah berhari-hari kau menderita. Kelaparan, baiklah kita bersantap dulu sebelum melanjutkan pertarungan Tia Tiong Tong tidak ingin berdebat, maka tidak selang berapa saat kemudian hidangan telah disiapkan. Beberapa saat kemudian terlihat ketujuh orang nona muda itu sudah munculkan diri di dalam ruangan. Pakaian yang dikenakan kawanan nona itu masih terdiri dari pelbagai macam warna, hanya kali ini jumlah yang mereka kenakan jauh lebih banyak. Di antara mereka bertujuh, nona merpati dengan baju coklatnya yang nampak paling menawan hati. Diam-diam Tia Tiong Tong menghela nafas panjang, pikirnya, buat apa mereka mengenakan pakaian yang lebih banyak dan sengaja memperpanjang waktu, toh aku, satu ingatan tiba-tiba melintas lewat dalam benaknya, sambil tertawa terbahak-bahak dia segera bangkit berdiri. Sui Lengkong paling khawatir melihat perubahan sikap pemuda itu, segera teriaknya, ke, kenapa kau Tia Tiong Tong tidak menjawab, dia mulai duduk dan bersantap, setelah kenyang dan semangatnya bertambah kembali, dia baru melompat bangun. Sekarang sudah dapat dimulai tanya manusia aneh itu kemudian sambil tersenyum. Tunggu sebentar tiba-tiba dia melucuti pakaian sendiri satu per satu, sambil melepaskan bajunya diam-diam-diam melirik sekejap ke arah lawan. Benar saja, paras muka manusia aneh itu seketika berubah hebat. Sui Lengkong turut panik juga, teriaknya, kau, kau, dengan bertelanjang dada, Tia Tiong Tong menyerahkan pakaiannya ke tangan Sui Lengkong. Dengan termangun ona itu menerimanya, tapi setelah tertegun berapa saat, mendadak dia bertepuk tangan dan serunya sambil tertawa, kau, kau menang. Kau menang sambil melompat bangun, dia menggenggam tangan Tia Tiong Tong rat-rat dan melompat-lompat saking girangnya. Kau memang bocah pintar puji Yai Nping pula sambil tertawa. Kawanan ona cantik itu saling bertukar pandangan, mereka betul-betul dibuat tidak habis mengerti. Salah seorang di antaranya segera berteriak, bertarung saja belum. Bagaimana mungkin bisa menang oleh karena selama ini belum pernah seorang manusia pun mampu menjebol barisan mereka, maka mereka pun tidak tahu bagaimana care untuk menjebol ilmu barisan tersebut. Sambil tertawa terbahak-bahak seru Tia Tiong Tong, apakah celana termasuk baju kawanan gadis itu kembali tertegun? Celana ya celana, tentu saja bukan pakaian sahut nona berbaju merah itu kemudian. Dia mengira pemuda itu sudah pikun hingga mengajukan pertanyaan semacam itu. Kalau celana tidak termasuk baju, maka sekarang aku sudah tidak mengenakan pakaian lagi, padahal taruhan kita adalah bila kalian sampai selesai melepaskan pakaian yang dikenakan namun belum berhasil melepaskan sebuah pakaian ku pun, berarti akulah yang menang. Kini aku tidak mengenakan pakaian, sekalipun akhirnya berhasil kalian robohkan pun, kemenangan tetap menjadi milikku. Kawanan gadis itu jadi melongo dan berdiri terbelalat, serem tak mereka berpaling ke arah manusia aneh itu. Tampak manusia aneh itu masih duduk bersila di atas ranjang tanpa bicara, wajahnya kaku tanpa perubahan. Nona berbaju merah itu segera memprotes, kenapa kau, kau melepas dulu pakaianmu, kalian saja boleh menambah pakaian yang dikenakan, kenapa aku tidak boleh mengurangi tukas Tia Tiong Tong cepat, apalagi sebelum pertarungan dimulai, toh tidak ada ketentuan berapa banyak pakaian yang harus kukenakan sesudah menghela nafas panjang. Lanjutnya, ilmu barisan ini boleh dibilang merupakan sebuah ilmu barisan yang amat langka, care untuk menjebol barisan ini pun sangat tunik, boleh dibilang kehebatannya tidak terkirakan di kolong langit tapi, tapi, tidak usah bicara lagi tiba-tiba manusia aneh itu menghardik, anggap saja dia yang menang. Kalau tidak berbuat begitu, siapa yang mampu mempelajari ilmu untuk menjebol barisan tersebut hanya dalam tujuh hari yang singkat berarti terlebih dahulu kau pun menggunakan care yang sama untuk memenangkan pertaruhan ini tanya Ye En Ting sambil tertawa. Benar jawab manusia aneh itu sambil tertawa tergelak. Kembali Ye En Ting menghela nafas panjang, ujarnya sambil tersenyum, walaupun kau adalah serigala pemogoran, ternyata sikapmu sangat terbuka dan berani mengaku terus terang sorot matanya dipenuhi dengan pancaran sinar pujian serta rasa kagum. Walaupun manusia aneh itu berlagak seolah tidak mendengar, namun tidak dapat menutupi rasa bangga yang tampil di wajahnya. Terdengar Ye En Ting berkata lebih jauh, bukan saja berterus terang bahkan adil dan bijaksana, bilakah sengaja mengajukan persoalan yang pelik untuk mengajaknya bertaruh, bukankah kemenangan pasti berada di pihakmu Tia Tiong Tong dan Sui Leng Kong saling bertukar pandangan sekejap, dalam hati kecilnya mereka berpikir, benar juga perkataan ini Sui Leng Kong menatap sekejap wajah manusia aneh yang sedang diliputi perasaan bangga itu, tiba-tiba ujarnya, ada orang berkata, bila dirinya dipuji oleh orang yang dicintai, maka rasa gembiranya akan luar biasa sekali. Memang begitu ada pula orang berkata, perempuan hanya bisa memuji orang yang dicintai, bila dia tidak menyukai orang itu, jangan harap dia akan mengucapkan kata-kata pujian adik cilik, tidak nyana kau pun sangat memahami hal semacam itu seru Yei Enping sambil tertawa terkekeh. Kalau memang kau menaruh cinta kepadanya, sementara dia pun menaruh perasaan kepadamu, kenapa kalian berdua tidak hidup berdampingan hingga tua nanti? Kenapa kalian harus memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengacau hubungan kalian berdua? Kalau berganti aku yang menghadapi kejadian seperti ini, A.A.I., oleh sebab itulah aku sungguh tidak mengerti, kenapa kalian berdua harus, harus berbuat begini mendengar perkataan itu, senyuman yang menghiasi wajah Yei Enping maupun manusia aneh itu hilang seketika, sinar aneh memancar keluar dari balik mata perempuan itu. Manusia aneh itu menarik mukanya dan segera berkata dingin, H.M.M., kau jangan keburu senang dulu, barisan yang berhasil kau lalui baru setengahnya, apalagi masih ada delapan pintu lain yang menanti, delapan pintu dengan delapan persoalan sulit, ingin lolos dari delapan pintu itu. Secara gampang? Huuuh, tidak usah bermimpi di siang hari bolong betul, memang lebih sulit lolos dari kedelapan pintu itu ketimbang naik ke langit sambung Yei Enping sambil membelai bulu tingnu, si kucing kesayangannya, untung saja sisa waktu yang tersedia sudah tidak banyak lagi berubah paras muka Tia Tiong Tong maupun manusia aneh itu, tanya mereka serentak, apa maksud perkataanmu itu baru selesai mereka bertanya, mendadak terdengar suara keleningan emas berkumandang datang dari kejauhan. Perlahan-lahan Yei Enping lompat turun dari pembaringannya, setelah menyapu sekeliling tempat itu sekejap, katanya, coba dengar, suara keleningan kembali berbunyi, bukankah kita sudah kedatangan tamu lagi? Manusia aneh itu memandang dua kejap ke arahnya, kemudian tanpa banyak bicara dia melompat turun dari ranjangnya dan beranjak pergi dengan langkah lebar. Melihat wajah serius yang ditampilkan manusia aneh itu, tergerak perasaan hati Tia Tiong Tong, tanpa terasa dia berpaling pula ke arah kawanan gadis itu. Ternyata mereka pun memperlihatkan wajah kaget bercampur keheranan. Dengan kening berkeru terdengar Nona Merpati berkata, sudah banyak tahun lembah kami jarang didatangi orang luar, siapa pula yang datang kali ini? Apakah Y.I.N. Hujin sudah menduga jauh sebelumnya Y.I.N. Ting tidak menggubris pertanyaan itu, sambil membelai Ting Nung, kucingnya, dia berkata, sayangku, disini bakal ada keramaian, mau ikut lihat sembari berkata, dia pun ikut beranjak pergi. Kawanan Nona itu saling bertukar pandangan dengan wajah tertegun, kembali terdengar Nona Merpati berkata, kau ingin tetap tinggal disini, atau ikut bersama kami Tia Tiong Tong tahu, andai kata dia tetap tinggal disitu, dapat dipastikan pintu ruangan akan ditutup kembali, maka tanpa ragu jawabnya sambil tertawa, tentu saja ikut menonton keramaian walaupun kawanan gadis itu tahu kalau gelagat tidak beres, namun mereka masih tersenyum sambil saling bergurau, mengiringi Tia Tiong Tong dan Sui Leng Kong, tibalah semua orang di sebuah bangunan gedung yang amat besar. Namun kawanan gadis itu tidak berani masuk, mereka hanya mengintip secara diam-diam dari balik jendela. Gedung itu amat besar dan luas, kecuali batu-batu pilar besar boleh dibilang tidak ada rabot lainnya, keempat dinding batunya memancarkan sinar kehijauan yang menyeramkan, jauh berbeda dengan kemewahan dari ruangan semula. Manusia aneh itu berdiri di tengah ruangan, kini dia telah berganti pakaian dengan mengenakan satu setel baju berwarna hitam, kepalanya diikat dengan tali berwarna hiampula, wajahnya tanpa senyuman dan sikapnya secara tiba-tiba berubah jadi amat serius. Tia Tiong Tong sangat keheranan, dia tidak habis mengerti apa sebabnya sikap manusia aneh itu berubah jadi begitu serius, seolah-olah sedang menghadapi serbuan musuh tangguh saja. Tentu saja dia tidak tahu kalau lembah tersebut sudah banyak tahun tidak pernah dikunjungi orang luar, kehadiran orang-orang asing tersebut sungguh di luar dugaannya. Tentu saja kehadiran Tia Tiong Tong di lembah tersebut merupakan pengecualian, karena kehadiran pemuda itu sudah seijain dan sepengetahuan manusia aneh itu. Yei Enping sambil membopong kucingnya berdiri jauh di sudut ruangan, ia berdiri dengan wajah senyum tidak senyum, matanya mengerling berulang kali keempat penjuru sementara tangannya membelai bulu kucing kesayangannya. Suasana di dalam gedung amat sepi, tapi terasa hawa tekanan yang luar biasa beratnya. Tiba-tiba bergema suara teriakan nyaring dari luar pintu, Yei Enhujin tiba dua orang gadis muda menyingkap tirai di depan pintu, seorang nanek berambut putih yang mengenakan jubah hijau, bertubuh kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang dan membawa hawa setan yang menggidikan hati, perlahan-lahan berjalan masuk ke dalam ruangan. Walaupun wajahnya sudah hamat tua namun biji matanya masih bening bercahaya, tangan kirinya berpegangan di puncak seorang bocah berusia 3, 14 tahunan sementara tangan kanannya membawa sebuah tongkat berwarna hitam. Mengikuti di belakangnya adalah sekelompok muda-mudi berpenampilan mencolok, yang lelaki tinggi semampai berwajah tampan, sedang yang wanita bertubuh ramping berwajah cantik jelita. Tia Tiong Tong serta Sui Leng Kong nyaris menjerit tertahan setelah menyaksikan kemunculan rombongan manusia itu, ternyata mereka adalah Kiyu Cukwibo beserta para anak muridnya, antara lain Gicing Kiyok serta si Bocah Pincang. Pemuda tampan yang ada di belakang Kuyibo itu meski nampak tanpa cacat, namun dia bisul lagi tuli, orang itu tidak lain adalah murid kedelapan dari Kiyu Cukwibo yang disebut orang persilatan sebagai Bu Im Tzu Hun, Lak Jiu Long Kun, pemuda bertangan telengas mencabut nyawa tanpa suara. Ketika masuk ke dalam gedung, Kuyibo Yei Ngi hanya menyapu sekejap wajah adiknya, Yei Nping, kemudian setelah manggut-manggutkan kepala dia langsung berjalan menuju ke hadapan manusia aneh itu. Padahal dua bersaudara ini sudah banyak tahun tidak pernah bersuhamuka, namun perjumpaan mereka hanya ditandai dengan saling mengangguk belaka, sikap yang begitu dingin boleh dibilang melampaui sikap orang asing saja. Sui Leng Kong ikut tertegun menyaksikan adegan tersebut. Terdengar Yei Ngi telah berkata dengan nada dingin, walaupun kau bergelar bulim kui cai, manusia berbakat setan dari dunia persilatan, namun kehadiranku kali ini pasti di luar dugaanmu bukan? Paras muka manusia aneh itu sama sekali tidak berubah, sahutnya sambil tertawa hambar, selama ini kera kerja dua bersaudara Yei N selalu penuh rahasia dan misterius, aku sudah banyak melihat dan mengetahuinya, kenapa mesti tercengang oleh kehadiranmu memang lebih bagus begitu Yei Ngi tertawa dingin, dia segera mengambil tempat duduk dan tidak bicara lagi. Kau jauh-jauh datang kemari, apakah tujuannya hanya untuk duduk? Kalau tidak duduk memangnya, mesti kenapa manusia aneh itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kalau masih ada urusan lain harap segera disampaikan tentu saja akanku sampaikan, hanya sekarang saatnya belum tiba mau menunggu sampai kapan hingga tamu lain berdatangan masih ada tamu lain berubah hebat paras muka manusia aneh itu. Yei Ngi tertawa dingin tanpa menjawab, Gi Ching Kiok serta pemuda Bisutui itu segera berdiri di belakang tubuhnya. Sementara bocah pincang itu pun berdiri di sisinya, hanya saja dengan matanya yang besar dia celingukan ke sana kemari. Manusia aneh itu berpaling glotot Yei Ngi beberapa kejap, cepat Yei Ngi mendengarkan kepalanya sambil membuang muka. Saat itulah suara keleningan kembali bergema, seorang gadis berjalan masuk dengan langkah tergesa-gesa. Dia muncul sambil membawa selembar kartu nama berwarna putih, wajahnya kelihatan kaget bercampur tercengang, sambil berjalan masuk gumamnya berulang kali, aneh, sungguh aneh, lagi-lagi kedatangan tamu setelah menerima kartu nama itu dan menengoknya sekejap, dengan wajah berubah seru manusia aneh itu, persilahkan tamu untuk masuk tidak selang. Berapa saat kemudian terdengar suara langkah manusia disusul munculnya seorang kakek berjubah panjang dan seorang pemuda tampan yang menggembol pedang. Tiap Tiong Tong maupun Sui Leng Kong merasa terkejut, pekik mereka hampir berbareng, kenapa mereka ayah beranak pun ikut datang? Ternyata kakek dan pemuda yang barusan munculkan diri tidak lain adalah Li Lok Yang dan Li Tiampet. Dengan langkah lebar Li Lok yang melangkah masuk ke dalam ruangan, seraya menjura memberi hormat. Katanya dengan suara dalam, banyak tahun tidak bersuah, hampir setiap detik setiap saat aku memikirkan Anda, tidak disangka justru Anda yang mengirim undangan, meski undanganmu sedikit di luar dugaan, namun aku pun tidak berani untuk menolak datang setelah mendongakan kepalanya tertawa keras. Lanjutnya, orang yang berdagang sangat mementingkan catatan nota, aku pikir jiwa dagang Anda mungkin bangkit secara tiba-tiba hingga ingin mengajak diriku untuk membuat perhitungan lalu setelah memberi hormat kepada YI NG, dia pun mengambil tempat duduk. Undangan apa tanya manusia aneh itu dengan wajah membeku? Aneh, masa lupa dengan undangan yang ditulis sendiri pun? Bukankah kau undang kami semua untuk datang ke Bukit Losan pada hari ini? Jangan-jangankah sudah terjangkit penyakit pelupa? Bagaimana caramu menemukan jalan tembus ke lembah ini? Ini pertanyaan yang lebih aneh lagi kata Lilok Yang, bukankah sepanjang jalan kau sudah memasang petunjuk yang sangat jelas? Aku toh bukan orang buta, masa tidak bisa membaca petunjuk tersebut? Manusia aneh itu mendengus dingin, setelah termenung berapa saat katanya kemudian dengan nada nyaring, bila kedatangan tamu lagi, kalian tidak usah membunyikan keleningan, juga tidak usah memberi laporan, persilahkan saja mereka semua masuk kemari dua orang gadis muda itu menyahut dan berlalu. Kembali manusia aneh itu berkata, bangunkan aku setelah mereka semua datang kemari selesai bicara dia segera duduk bersilah, memejamkan matu dan mengatur pernafasan, tampangnya seperti orang yang sudah terhidur. Diam-diam Sui Lengkong menarik ujung baju tiap tiong tong, bisiknya, aneh, kenapa Lilok Yang pun ikut kemari? Coba lihat wajahnya, dia seperti mempunyai dendam kesumat dengan manusia aneh itu. A.A.I., apa yang terjadi hari ini memang sangat aneh, aku sendiri pun dibikin tidak habis mengerti sahut tiap tiong tong sambil menghela nafas. Mereka berdua hanya melongok dari luar jendela, oleh sebab itu orang lain tidak dapat melihat kehadiran mereka. Kembali Sui Lengkong berkata, kalau dilihat situasinya sekarang, besar kemungkinan kartu undangan yang diterima Lilok Yang bukan berasal dari manusia aneh itu, tapi, siapa pula yang menyebar undangan itu tiap tiong tong melirik sekejap ke arah Y.I.N. Ping, setelah berpikir sejenak sahutnya, aku rasa, belum selesai dia bicara, lagi-lagi terlihat empat, lima orang berjalan masuk ke dalam ruangan. Dan danan dari berapa orang ini sangat aneh, tingkah lakunya juga aneh, bila ditingjau dari kera mereka berjalan, jelas kung fu yang dimiliki sangat hebat, yang lebih aneh lagi, walaupun mereka datang sejalan namun masing-masing tidak bertegur sapa. Beberapa orang itu memperhatikan sejenak situasi di dalam ruangan lalu masing-masing mengambil tempat duduk, mulutnya komat kamit seperti sedang bergumam, meski tidak jelas apa yang mereka ucapkan namun dari nadanya bisa diduga kalau tidak berniat baik. Beberapa orang gadis muncul menghidangkan air teh, kuibu sekalian menerima empat cawan teh tanpa bicara. Seorang lelaki bermata gede segera berseru sambil tertawa dingin, kami datang kemari untuk membuat perhitungan, buat apa mesti dihidangkan air teh begitu diterima, dia segera membanting cawan itu ke atas lantai. Perkataan si cu tepat sekali seorang tojin bertubuh kurus kering menimpali sambil tertawa dingin, siapa tahu dengan minum air teh ini, pincah justru akan lebih cepat kembali ke langit barat, tidak boleh diminum, tidak boleh diminum, keempat orang itu sambil menggerutus mirari membuang cawan air teh mereka ke lantai. Lilok yang yang menyaksikan hal itu segera tersenyum, katanya, kalau dibilang dia sering berbuat tidak senonoh, itu memang benar. Tapi kalau dibilang dia suka mencelakai orang dengan racun, itu mah belum pernah terjadi seraya berkata dia mengangkat cawannya dan meneguk habis isinya. Jadi kau membantunya berbicara bentak lelaki bermata gede itu gusar. Tiba-tiba terdengar seseorang berseru dari luar pintu gerbang sambil tertawa terbahak-bahak, hahaha, kita datang untuk membuat perhitungan, masa orang sendiri malah gontok-gontokan lebih dulu, sungguh menggelikan di tengah gelap tertawa yang amat nyaring, kembali terlihat dua sosok bayangan manusia melangkah masuk ke dalam ruangan. Kedua orang ini mempunyai perawakan tubuh yang tinggi besar, berjidat tinggi dan penuh bercambang, mereka tidak lain adalah Bilek Kwe serta Hei Taisau. Diam-diam tiap riong tong terperanjat, dia tidak menyangka kalau kedua orang itu pun bisa muncul di situ. Setelah memandang sekejap sekeliling ruangan, sambil tergelak ujar Hei Taisau, bagus, bagus sekali, ternyata yang hadir adalah sobat-sobat lama, kenapa cuan rumah bukannya menyambut kedatangan tamu malahan ditinggal tidur mendengkur cuan rumah hanya akan mengadakan penyambutan bila semua tamunya telah hadir serulilok yang tepat, dengan begitu dia memang mengirit banyak tenaga kata Hei Taisau tertawa. Kemudian setelah memandang lelaki bermata gede itu sekejap, lanjutnya, tidaknya Naloheng pun punya perselisihan dengan cuan rumah di sini, bagus, bagus sekali, kelihatannya hanya Lohu seorang yang datang untuk menonton keramaian kata Bilek Kwee sambil tertawa keras, kenapa kau tidak perkenalkan beberapa orang jago itu kepadaku, kau pasti sudah kenal dengan Kwee Boe Hujin serta saudara Li bukan ucap Hei Taisau, sambil menuding ke arah lelaki bermata gede itu, terusnya, jika Lohu ini pun tidak kau kenal, berarti pengetahuanmu betul-betul amat cetek, bikin malu aku saja lelaki bermata gede itu melotot sekejap ke arahnya, mimik mukanya kelihatan sedikit aneh. Sebenarnya siapa sih orang itu desak Bilek Kwee lagi? Hei Taisau tertawa terbahak-bahak. Rebot kalau aku mesti perkenalkan satu per satu katanya, pokoknya keempat orang itu kalau bukan seorang pemimpin. Dunia persilatan, pastilah Piau Pacu yang namanya telah menggetarkan delapan penjuru serentak keempat orang manusia berdandan aneh itu melompat bangun dari tempat duduknya, perasaan kaget bercampur tercengang melintas di wajah mereka. Sudah banyak tahun keempat orang itu tidak pernah berkelana dalam dunia persilatan, tentu saja mereka dibuat terperanjat setelah identitas mereka dibongkar oleh Hei Taisau. Aku tidak kenal kau, dari mana kau bisa mengetahui tentang aku mentak lelaki itu keras. Hei Taisau tertawa terbahak-bahak, belum sempat menjawab pertanyaan itu mendadak terdengar lagi suara langkah kaki yang gaduh, kembali muncul enam tujuh orang dalam ruangan itu. Sui Lengkong yang bersembunyi di balik jendela segera menggenggam tangan Tia Tiong Tong rat-rat, gumamnya, mereka, mereka juga ikut datang Tia Tiong Tong manggut-manggut, sepasang alis matanya berkerut makin kencang. Ternyata beberapa orang yang baru saja munculkan diri tidak lain adalah Hak Seng Tian, Pek Seng Bu, Suto Siau, Seng Toa Nio, Seng Cunha serta Syu Chai muda berilmu tenggi yang dibikin keok oleh Liu Hoiei. Kembali terjadi kegaduhan di tengah ruangan, mereka yang mengenal saling menyapa, hanya Syu Chai muda itu yang nampak sangat tangkuh, tanpa peduli dengan siapapun dia langsung mengambil tempat duduk. Sambil tertawa Hei Taisau pun berseru, sudah cukup lama aku kenal dengan kalian semua, tapi tidak nyana kalau memiliki musuh yang sama, apalagi bakal berjalan di perahu yang sama, ini menunjukkan kalau dunia memang sempit, cukup dengan seutas tali sudah dapat mengikat orang yang tidak ada sangkut perautnya di hari biasa menjadi satu buat kami mah terhitung permusuhan baru, memangnya dengan Heng Tai merupakan permusuhan lah matanya Hei Ksen Tian tersenyum. Benar sahut Hei Taisau sambil menarik kembali senyumannya. Pada saat itulah tiba-tiba manusia aneh itu membuka matanya, dengan sorot metu yang tajam dia menyapu sekejap sekeliling ruangan, meski hanya sekejap namun seolah-olah telah menatap wajah setiap orang yang hadir. Seketika suasana jadi hening, puluhan pasang metu bersama dialihkan ke wajahnya, meski ketajaman metu setiap. Orang berbeda namun hampir semuanya menunjukkan rasa benci dan dendam yang mendalam. Kalian semua datang kemari karena menerima undangan tegur manusia aneh itu perlahan. Kalau bukan menerima undanganmu, dari mana bisa menemukan tempat persembunyianmu sahut Tojin kurus kering itu sambil tertawa seram. Manusia aneh itu tertawa dingin, tiba-tiba dia membalikan tubuh, dengan sorot metu yang tajam ditatapnya wajah Yei Enting tanpa berkedip, Tegurnya, aku yakin kau lah yang telah membantu aku menyebar surat undangan itu meskipun bukan aku, tapi rasanya tidak beda jauh sahut Yei Enting tanpa berubah muka. Kui Boya ING mendengus dingin, selanya, Jimo Ai mengirim kabar kepadaku, akulah yang menyebar undangan serta memberi petunjuk jalan, sekarang kau sudah mengerti bukan ha-ha-ha-ha, mengerti, sejak awal sudah mengerti manusia aneh itu tertawa seram. Diam-diam tiap Tiong Tong merasa bergidik, pikirnya setelah menghela nafas. Padahal di hari biasa dia nampaknya sangat mencintai orang ini, tidak disangka secara diam-diam telah mengumpulkan semua musuh besarnya untuk datang menyatroni, seakan dia baru puas setelah melihat dia hancur dan tercerai berai. Permusuhan apa pula yang membuatnya sangat mendendam? Karena cinta yang tidak kesampaian atau mungkin karena alasan lain? Dalam pada itu Sui Leng Kong telah menghela nafas pula, sungguh keji perempuan ini saking kesem-semnya mereka berdua menyaksikan peristiwa itu hingga sama sekali tidak tahu sejak kapan kawanan gadis cantik yang berada di sekitarnya pergi meninggalkan tempat itu. Menanti mereka berdua mengalihkan kembali sorot matanya, di tengah ruangan telah bertambah dengan kehadiran 7, 8 orang wanita berjubah panjang warna hitam yang mengenakan kain cadar berwarna hitam pula. Beberapa orang itu berdiri berjajar dekat dinding ruangan, tidak ada yang tahu mereka datang dari mana dan sudah berapa lama berada di situ, malahan para jago pun tidak ada yang tahu semenjak kapan mereka sudah berdiri di belakang tubuh mereka. Di antara kawanan jago hanya manusia aneh dan Yien Ping yang berdiri menghadap ke arah mereka, tapi lantaran di bagian tengah terpisah oleh sekelompok jago silat yang sedang dicekam perasaan dendam, maka mereka pun tidak sempat melihat dengan jelas kehadiran perempuan-perempuan itu. Untuk sesaat suasana di dalam ruangan teramat kalut dan tegang, tampaknya setiap jago yang hadir mempunyai dendam kesumat sedalam lautan dengan manusia aneh itu, siapapun ingin segera turun tangan untuk membuat perhitungan. Tapi orang-orang itu tampaknya merasa jari menghadapi kehebatan kufu manusia aneh itu hingga siapapun enggan turun tangan terlebih dulu, siapapun tidak ingin buka suara paling dulu. Kendatipun suasana di tengah ruangan amat tegang dan dipenuhi manusia, namun hanya gelak tertawa si manusia aneh yang bergema di seluruh ruangan, gelak nyaring yang menindih di atas suara orang lain, membuat setiap orang merasakan telinganya mendengung keras. Menunggu hingga gelak tertawanya agak meredah, Yien Ping baru bicara sambil tertawa terkekeh. Sudah cukupkah tertawamu? Para penagih hutang telah datang, tertawa pun tidak ada gunanya, lebih baik carilah care yang tepat untuk melunasi semua hutangmu biarpun suara tertawanya tidak senyaring tertawa manusia aneh itu, namun suaranya tinggi melengking sangat menusuk pendengaran, membuat para pendengar merasakan hatinya bergidik. Kini semua orang baru sadar kalau kufu yang dimiliki perempuan itu ternyata sangat tangguh. Betul, hutang memang harus dibayar kata manusia aneh itu dengan suara dalam, tapi hutang apa yang telah kubuat dan bagaimana caraku untuk membayar, lebih baik kalian saja yang menjelaskan dalam perkiraan tiap tiong tong, kawanan jago itu pasti akan berebut bicara, siapa tahu setiap orang menutup mulutnya rapat-rapat, meski tidak mengucapkan sepatah katapun namun sorot metu kebencian justru memancar semakin tebal. Dengan sorot metu yang tajam manusia aneh itu menyapu sekejap seluruh ruangan, kembali ujarnya sambil tertawa dingin, Lilok yang, Hei Taisao, meski kufu kalian berdua tidak seberapa hebat namun nama baik kalian cukup bagus, coba kalian yang bicara lebih dahulu. Lilok yang saling bertukar pandangan sekejap dengan Hei Taisao, namun kedua orang itu tetap menggigit bibir tidak bicara. Manusia aneh itu segera mengalihkan pandangan matanya ke arah empat manusia berdandan aneh itu, katanya, Lam Ki Tok Siu, kakek racun dari Kutub Selatan, Kotian Siu, kau yang hidup lebih lama ketimbang lainnya, coba terangkan dendam sakit hati apa yang terjalin antara kalian dengan aku seorang kakek berjubah sutra dengan sulaman tulisan Siu atau panjang usia di dadanya, memegang sebuah tongkat baja berkepala naga dan berkepala botak nampak berdiri bergetar, tanpa menjawab dia berpaling ke arah lain. Kembali manusia aneh itu mengalihkan sorot matanya ke arah seorang lelaki berjubah hijau yang membawa sebuah kipas lipat, orang ini meski usianya sudah lanjut namun kumis dan jenggotnya dicukur bersih dan licin sehingga penampilannya mirip seorang pemuda pelajar saja. Giyok Huli, Rase Kemala, Yokun, bagaimana pula dengan dirimu paras mukasi Rase Kemala segera berubah jadi semu merah, namun dia pun membungkam diri dalam seribu bahasa. Kuai Ho Chun Yang, Chun Yang hidup gembira, Lupin, Kau saja yang bicara kata manusia aneh itu kemudian. Tosukurus kering itu bukan saja tidak menjawab, dia malah mundur satu langkah. Meski dendanannya seperti orang beribadah namun seluruh tubuhnya dihiasi dengan pelbagai macam melencana, mutiara dan batu permata hingga lebih mirip dengan seorang lelaki hidung bangor. Manusia aneh itu tertawa terbahak-bahak, Katanya, kalau kalian bertiga enggan bicara, berarti Sin Lipaong, Raja Bengis Bertenaga Sakti, Xiang Ji Ye Wu yang nakal bicara bukan lelaki bermata gede itu mendengus, kepalanya langsung dihantamkan ke atas tiang datu yang berdiri di sisinya. Belah A'am diiringi suara keras, batu tiang yang sangat keras itu seketika retak dan gumpil beberapa bagian. Begitu nama keempat orang itu disebut, Bilek Kwe maupun Hek Sentian sekalian berubah wajahnya, meski mereka belum pernah bersuah dengan keempat orang itu namun tahu kalau jejak mereka sangat misterius dan wataknya antik, bukan cuma ilmu silatnya hebat, kera kerja mereka pun dengis, keji dan telengas. Apalagi manusia yang bernama Sin Lek Paong, dia mempunyai ratusan orang anak buah yang tersebar di seantara dunia persilatan, bukan saja kera kerjanya menakutkan, banyak pula korban yang tewas di tangan mereka. Keempat orang ini boleh dibilang sudah menanamkan satu kekuatan yang tidak boleh dianggap enteng, jangan lagi manusia biasa, Partai Siaulim serta Butong pun tidak akan berani mengusik mereka secara sembarangan. Hanya saja kawanan manusia ini sudah banyak tahun tidak pernah muncul dalam dunia persilatan, tidak heran kalau kemunculannya secara mendadak hari ini segera menimbulkan kehebohan. Yang membuat Tia Tiong Tong keheranan adalah kehadiran beberapa orang itu yang jelas hendak menuntut balas karena terikat dendam dengan manusia aneh itu, tapi mengapa mereka enggan buka suara. Dalam pada itu sorot meti manusia aneh itu sudah dialihkan ke wajah Suto Siaw, tapi sebelum dia sempat mengucapkan sesuatu, sambil menggoyangkan tangannya dan tertawa Suto Siaw berseru, kami berjumlah banyak, jadi mending paling belakangan saja. Manusia aneh itu tertawa, sementara di hati kecilnya keheranan, dia tidak tahu kenapa kawanan manusia pengecut yang takut mati itu berani menyatroni tempat tinggalnya hari ini, mungkinkah mereka punya backing kuat. Kembali sorot matanya beralih ke wajah Sio Chai muda itu, namun ketika melihat sinar matanya yang begitu tajam, sepasang keningnya langsung berkerut kencang. Tiba-tiba terdengar kui boyai engi berkata dengan nada dingin, baiklah, kalau semua orang enggan bicara, biar aku yang mewakili mereka untuk berbicara berubah hebat. Paras muka hitai saw maupun siang jiu, teriak mereka hampir berbareng, dari mana kau bisa tahu soal dendam kami dari nada suaranya jelas terdengar kalau mereka enggani YING menyinggung soal rahasia hatinya. YING tertawa dingin, ujarnya, orang bilang tidak ada dendam yang lebih berat daripada pembunuhan terhadap orang tua dan bini direbut orang, walaupun kalian tidak punya dendam karena orang tua yang terbunuh namun bini kalian telah dirampas olehnya, mana boleh dendam semacam ini tidak dibalas? Mengenai, dengan care apa dendam ini akan dibalas, persilahkan masing-masing mengambil keputusan sendiri habis berkata dia mendongakan kepalanya dan tertawa dingin. Dalam waktu singkat paras muka hitai saw sekalian berubah jadi pucat pias, likyampek merasakan tubuhnya gemetar keras, sambil mundur tiga langkah di agenggam gagang pedangnya kencang-kencang. B.I.E.K.W.E. melirik hitai saw sekejap, kemudian pikirnya sambil menghela nafas, bila dilihat dari tingkah lakunya, Ho Ato Ako jelas adalah bininya dulu, entah bagaimana ceritanya sampai tertipu oleh orang ini. Apa mau dikata tampaknya orang ini memang playboy kelas kakap, setelah dibuat mainan berapa saat akhirnya ditinggalkan begitu saja hingga mau tidak mau terpaksa Ho Ato Ako harus bekerja jadi begal, berpikir sampai di situ dia menghembuskan nafas lega, gumamnya, beruntung sepanjang hidup Lohu tidak pernah beristri, Tia Tiong Tong sendiri pun baru sadar apa yang sebenarnya telah terjadi, pikirnya. Tidak heran kalau semua orang enggan berbicara, sebagai tokoh persilatan kenamaan, tentu saja mereka tidak ingin naib keluarganya ketahuan orang mendadak terdengar Sin Lipa Ong Siang Ji Yew tertawa dingin, sambil melotot ke arah YINGI jengeknya, Betul, Bini kami memang dipermainkan orang ini, tapi bagaimana pula dengan dirimu? Kenapa kalian kakak beradik bisa menjalin permusuhan dengannya berubah hebat? Paras Muka Si Induk Setan, Kui Bo, YINGI setelah mendengar perkataan itu, sampai berapa saat dia tidak sanggup berkata-kata. Hahaha, kembali Siang Ji Yew tertawa tergelak, kalian tidak punya bini, berarti kalianlah yang telah dipermainkan olehnya, Giching Kiok mementak gusar, bersama si bocah pincang dan pemuda bisu tulis rentak mereka menyerbu ke depan. Terdengar si bocah pincang mengejek dengan nada keras, Pak Ong, percuma kau bertenaga sakti, buktinya melindungi bini sendiri pun tidak mampu, huuh, tidak tahu malu, tidak tahu malu, Siang Ji Yew mementaknya ring, bagaikan sambaran geledek dia lontarkan sebuah pukulan ke depan, bentaknya. Setan cilik, kau cari mampus deruan angin pukulan yang memekikan telinga sungguh dasyat dan menakutkan. Tiba-tiba terasa pandangan macu jadi kabur, dua bersaudara YIN telah menghadang di depan bocah itu sambil melepaskan satu pukulan, pukulan lembut yang seketika memunahkan serangan dasyatnya. Murid-muridku, cepat mundur terdengar YIN Gimenghardi. Sebaliknya YIN Ting sambil membopong kucingnya berseru sambil tertawa terkekeh, kami dua bersaudara telah menyebar undangan untuk mengundang kedatangan kalian semua, memangnya bertujuan untuk menghadapi kami berdua siang paong, Raja Bengi siang, tertegun. Soal ini, bisiknya. Betul kata YIN Ting sambil tertawa, gara-gara bertemu dengan lelaki pemegoran semacam dialah wat takto aciku jadi berubah sangat aneh, sedang aku sendiri, hidupku hancur musnah di tangannya, oleh karena dia memusnahkan diriku terlebih dulu maka aku pun ganti memusnahkan kaum lelaki, akibatnya aku mesti menyandang nama busuk. Kalau rasa benciku tidak merasuhah hingga ketulang sum-sum, buat apa kali ini mesti berpura-pura baik dengan menyambanginya. Aku sengaja berbuat begitu karena aku ingin menyaksikan dengan matu kepala sendiri bagaimana nasib tragis akan menimpa dirinya, aku ingin menyaksikan sendiri bagaimana hidupnya hancur dan nyawanya melayang walaupun sedang berbicara sambil sumpah serapah, namun senyuman manis masih menghiasi bibirnya. Hal ini membuat siang paong diam-diam bergidik. Terdengar manusia aneh itu tertawa seram. Hahaha, betul, hidup kalian memang musnah di tanganku, dosa dan kesalahan ini memang aku yang mesti bertanggung jawab, tapi kalau menginginkan kehancuran dan kematianku, HMM sambil menghentikan gelak tertawanya, dia menambahkan, aku rasa tidak segampang itu mungkin saja apa yang kau ucapkan ada benarnya kata YIN Ping sambil tertawa, kalau mesti satu lawan satu, jelas kufu kami semua masih bukan tandinganmu, tapi kalau kami maju bersama, HMM, apa yang bisa kau perbuat? Manusia aneh itu tertawa tergelak. Hahaha, kalian berjumlah banyak, memangnya anak buahku sedikit sambil bertepuk tangan bentaknya, budak sekalian ayo cepat keluar, kita buktikan jumlah mereka yang lebih banyak atau kita suara bentakannya nyaring dan menggaung hingga ke dalam ruangan. Sampai suara pantulannya lenyap ternyata tidak ada jawaban, bayangan pun tidak nampak. Agak berubah paras muka manusia aneh itu, teriaknya lagi penuh kegusaran, budak sialan, budak busuk, memangnya kalian sudah mampus semua kuih boyai YIN di tertawa dingin, jengeknya, meskipun belum mampus, paling tidak sudah hampir mendadak paras muka manusia aneh itu berubah jadi pucat pias, setelah tertegun berapa saat bentaknya, bagus, bagus, tidak aheran dari sembilan setan laki dan tujuh setan perempuan, hanya tiga orang yang hadir, ternyata yang lain sedang membersih anak muridku, tapi, mereka toh tidak salah tidak berdosa, kalau ingin menuntut balas, seharusnya langsung mencari aku. Hei Tai So dengan cepat menyingkap bajunya sambil membuka lebar dadanya, sambil maju dengan langkah lebar katanya, semua orang menunggu untuk memungut keuntungan dari orang lain, tampaknya aku harus turun tangan duluan HMM, kalau hanya kau seorang mah bukan tandinganku, lebih baik maju serintak bersama yang lain jengek manusia aneh itu dingin. Hahaha. Hei Tai So bukan orang yang suka mencari kemenangan dengan andalkan jumlah banyak bagus puji manusia aneh itu sambil mengacungkan jempol, aku akan mengalah tiga jurus untukmu mau mengalah tiga jurus terserah, tidak mengalah pun terserah, tapi sebelum turun tangan aku ingin menyampaikan beberapa patah kata terlebih dulu kalau orang lain yang masih banyak bicara pada saat seperti ini, mungkin aku sudah airis lidahnya, tapi kalau Hei Tai So yang ingin berbicara, cepat katakan walaupun kau telah menanggung semua dosa kesalahan ini, aku tahu kesalahan tersebut tidak sepantasnya dipikul kau seorang, paling tidak kawanan perempuan busuk itu pun harus turut bertanggung jawab. Paras muka beberapa orang segera berubah hebat. Dengan gusar siang paong berteriak pula, kentut busuk kembali Hei Tai So tertawa keras, perkataanku memang tidak enak didengar, tapi aku tetap akan mengatakannya. Terus terang, bekas bini-bini kita pun bukan merupakan manusia baik, orang bilang tepuk tangan tidak akan bunyi kalau tidak disambut telapak tangan yang lain. Dulu kawanan perempuan busuk itu pasti terpikat olehnya karena dia muda, banyak duit, berilmu tinggi dan kuat, kalau tidak, mana mungkin mereka akan tinggalkan kita untuk kabur bersamanya. Bajingan ini sendiri meski suka main perempuan dan pantas mampus, namun kawanan perempuan busuk kita yang sudah disiasiakan pun pantas mampus juga. Tia Tiong Tong merasa terkejut bercampur kagum setelah mendengar perkataan itu, sebaliknya siang paong dan rase kemalas sekalian meski memperlihatkan wajah gusar, namun tidak seorang pun di antara mereka yang buka suara untuk membantah, jelas apa yang dikatakan Hei Tai So memang benar. Andai kata dia bukan seorang lelaki gagah yang berjiwa terbuka, mana mungkin perkataan semacam itu sanggup diutarakan? Untuk sesaat suasana dalam ruangan jadi hening dan sepi. Akhirnya sambil tertawa tergelak manusia aneh itu berkata, tidak kusangka masih ada manusia di dunia ini yang bersedia bicara jujur dan bijaksana, lebih tidak kusangka kalau orang itu ternyata adalah musuh besarku sendiri, hahaha, hahaha, setelah tergelak berapa saat? Lanjutnya, aku tahu, walaupun kau sudah bicara jujur dan bijaksana, toh rasa mendongkol harus dilampiaskan juga, baiklah, mari, kita bermain beberapa gebrakan rasa mendongkol ini sudah kupendam banyak tahun, pertama karena aku tahu bukan tandinganmu, kedua karena gagal menemukan jejakmu, setelah berjumpa hari ini, mari, lihat serangan di tengah bentakan nyaring, dia lontarkan tinjunnya menghantam dada manusia aneh itu. Melihat datangnya serangan, manusia aneh itu tidak menghindar maupun berkelit, semua orang tahu kalau kungfunya hebat, mereka menyangka manusia aneh itu bakal mengeluarkan ilmu simpanannya. Siapa tahu baru selesai ingatan tersebut melintas lewat, belah aeam pukulan hei tai saw yang sangat dasyat itu sudah bersarang telak di dada manusia aneh itu. Betapapun heratnya kungfu yang dimiliki manusia aneh itu, berat juga baginya untuk menerima pukulan hei tai saw. Yang dasyat, kontan tubuhnya mundur berapa langkah dengan sempoyongan, paras mukanya bertambah pucat. Kau, hei tai saw berteriak kaget, Kenapa kau, manusia aneh itu tertawa paksa setelah mengatur napas berapa saat? Cukup dari perkataanmu tadi, aku merasa tidak seharusnya bertarung melawanmu, itulah sebabnya biarku terima pukulan ini sebagai pelampiasan rasa mangklamu ketika para jago menyaksikan dia mampu menerima sebuah pukulan dari hei tai saw dan akibatnya bukan saja tidak terluka parah bahkan segera mampu berbicara, mau tidak mau semua orang merasa terkejut bercampur kagum. Setelah berdiri tertegun berapa saat lantaran kaget, hei tai saw baru bisa berkata, selama hidup cukup banyak manusia aneh yang pernah ku jumpai, tapi rasanya belum pernah bertemu dengan manusia berwatak sangat aneh macam kau loh juga belum pernah bertemu selabila kwe tidak tahan. Manusia aneh itu tertawa tergelak. Hahaha, aku memang tidak pernah menutupi semua kekuranganku setelah menatap wajah lawannya berapa saat. Kembali hei tai saw berkata dengan lantang, baik, dengan pukulan tersebut, hutang priutang di antara kita kuanggap impas sudah. Tapi sayang mulai sekarang aku tidak dapat lagi menyaksikan kau digebuki orang, aku pun tidak dapat membantumu, terpaksa aku mesti angkat kaki dari sini tidak menunggu perkataan itu selesai diucapkan, dia sudah membalikan tubuh dan beranjak pergi. Hei, tunggu aku sebentar teriak bilek kwe buru-buru. Baru saja orang ini siap mengejar rekannya, Suto Siao telah keburu menarik ujung bajunya sambil berbisik, kita termasuk lima perkumpulan yang membentuk satu persekutuan, sudah sepantasnya bila kau datang bersama, pergi pun bersama, masa hentai akan meninggalkan tempat ini dengan begitu saja bilek kwe melirik hei kesentian sekalian dengan kening berkerut, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia kebaskan tangannya melepaskan diri dari cengkeraman lalu beranjak pergi dari situ menyusul Hei Tai Siao. Lelaki sejati puji manusia aneh itu sambil menghela nafas, tapi belum selesai bicara dia sudah batuk tiada hentinya. Si Raseke malas sekalian berempas saling bertukar pandangan sekejap, mereka tahu orang tersebut sudah menderita luka dalam gara-gara pukulan dari Hei Tai Siao tadi, tampaknya mereka sudah siap memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan. Tapi belum sempat mereka bertindak, tiba-tiba terdengar Li Kiampek mementaknya ring, orang lain boleh saja mengampuni dosamu, tidak bagiku sambil mementak dia meloloskan pedangnya dan langsung melancarkan sebuah tusukan ketubuh manusia aneh itu. Li Lok yang menjerit kaget, dengan wajah berubah cepat dia melompat ke depan. Sungguh cepat gerak serangan yang dilancarkan Li Kiampek, dalam waktu singkat dia telah melepaskan tujuh buah tusukan maut, hampir semua serangannya ditujukan kebagian mematikan di tubuh lawan. Begitu lolos dari ketujuh buah serangan kilat, manusia aneh itu segera berteriak nyaring. Li Lok yang cepat perintahkan dia untuk berhenti menyerang siapa bilang aku akan berhenti menyerang. Bentak Li Kiampek, dengan wajah sedih bercampur gusar. Mendadak dia genggam pedangnya dengan kedua belah tangan, lalu sekuat tenaga melancarkan sebuah tusukan ke depan. Walaupun jurus serangan yang digunakan adalah jurus serangan beradu jiwa, namun pertahanan tubuh bagian atas maupun bawahnya terbuka lebar, bertemu dengan jago tangguh semacam manusia aneh itu, boleh dibilang serangan semacam ini hanya sebuah tindakan untuk menghantar kematian sendiri. Sambil menjerit kaget Li Lok yang melompat maju ke depan, tampak manusia aneh itu miringkan tubuhnya menghindar dari serangan yang datang, kemudian dengan kedua jari tangannya secepat kilat dia jepit tujung pedang lawan. Padahal tusukan yang dilancarkan Li Kiampek, disertai tenaga serangan yang luar biasa, namun begitu terjepit jari tangan lawan, senjatanya bukan saja tidak mampu bergerak lagi, bahkan seluruh kekuatannya seolah lenyap dan menguap dengan begitu saja. Sadar kalau keinginannya untuk balas dendam kandas di tengah jalan, pemuda itu merasa sedih bercampur putus asa, mendadak dia buang senjatanya kemudian menumbukan kepalanya ke atas dinding ruangan. Buru-buru Li Lok yang memeluk tubuh putranya dan menariknya kuat-kuat. Dengan suara paraulik yang pek segera menjerit, jangan tarik aku, jangan tarik aku, ibu, dia, dia orang tua, ananda tidak dapat membalaskan sakit hati dan penghinaan ini, lebih baik mendadak manusia aneh itu tertawa terbahak-bahak, sambil membuang pedangnya ke lantai dan gelengkan kepalanya berulang kali, serunya, Li Lok Yang, tampaknya sudah terjadi kesalahpahaman pada anakmu yang berangasan itu, dia tidak tahu kalau permusuhan yang terjalin di antara kita berdua berbeda jauh dibandingkan dengan yang lain apa, apa yang kau katakan tanya Lik Yampa dengan tubuh bergetar keras. Li Lok Yang menghela nafas panjang, Ujarnya, anak bodoh, memangnya kau anggap ibumu adalah perempuan rendah macam begitu? Teraang pisau belati yang ada dalam genggaman Lik Yampa, segera rontok ke tanah, serunya tergagap, tapi, tapi, kembali Li Lok Yang menghela nafas panjang, Ujarnya, aku terikat dendam dengannya lantaran dan sewaktu diselenggarakan transaksi terbuka dulu, dia pernah merampok sejumlah barang mestika milik keluarga kita dan waktu itu aku tidak dapat berbuat apa-apa hahaha, manusia aneh itu ikut tertawa tergelak, perkampungan barang mestika di Kota Lok Yang merupakan sebuah perkampungan kenamaan, tentu saja nama besar itu tidak boleh rusak gara-gara barang mestikanya berhasil dirampok orang, biar sudah kehilangan pun terpaksa hanya bisa menelan luda sambil membungkam diri Li Lok yang kembali menghela nafas Peristiwa yang memalukan ini sudah tersimpan hampir puluhan tahun lamanya, coba kalau bukan terjadi kesalahan paham, tidak mungkin aku akan menyinggungnya lagi hari ini kak sudah mengungkapnya di depan umum, berarti kak sudah siap untuk menuntut balik barang jarahan tersebut bukan? 10 tahun berselang, ilmu silatku memang bukan tandinganmu, tapi selama berapa tahun ini aku telah melatih tekun kungfuku, hari ini, apapun hasilnya, aku tetap akan beradu jiwa denganmu kalau memang begitu, mari, belum selesai perkataan itu diucapkan, Lam Ki Tok Siu sudah menukas duluan dengan nada dingin, Hei orang shili, lebih baik nanti saja kau pamerkan kejelekanmu, sekarang biar kami berempat yang menghadapinya lebih dahulu sebelum Li Lok yang mengatakan sesuatu, dengan gusar li kiampek telah menukas, HMM, apa yang kalian berempat andalkan untuk mendahului kami? Kami andalkan ini jawab Lam Ki Tok Siu Kho Tian Siu dingin. Bukan saja suara orang ini dingin bagaikan salju, perubahan mimik mukanya pun susah dikenali orang. Sambil berkata dia pungut pedang yang tergeletak di lantai itu lalu dengan sekali tekuk dia sudah patahkan senjata tersebut jadi dua bagian. Kemudian sambil menyodorkan separuh bagian ke tangan li kiampek, ujarnya dingin, pedang ini milikmu, ku kembalikan sekarang kepadamu pedang milik li kiampek ini merupakan pedang mestika keluarganya, walaupun bukan senjata mestika macam pedang milikan Chiang atau Mosya, namun ketajaman dan kehebatannya boleh dibilang luar biasa. Selama ini dia amat menyayangi senjata andalannya itu dan tidak pernah meninggalkan tubuhnya, tidak heran kalau li kiampek meras kaget, sedih dan sakit hati setelah melihat senjata tersebut dipatahkan orang. Untuk sesaat dia merasa tidak tega hingga bersiap untuk menerimanya kembali. Mendadak terdengar manusia aneh itu membentak nyaring, pedang itu sudah dilumuri racun, jangan disentuh dengan terperan jatli kiampek, menarik kembali tangannya, benar saja, dia saksikan pedangnya yang semula berkilauan kini telah berubah jadi hijau kusam dan sama sekali tidak bersinar, tentu saja dia semakin tidak berani untuk menerimanya. Hanya dalam sekali sentuhan, si kakek beracun ini mampu meracuni seluruh tubuh pedang tersebut, kemampuannya. Melepaskan racun boleh dibilang sangat menakutkan, kenyataan ini bukan saja membuat li lokyang dan putranya menjadi terperanjat, semua orang yang hadir pun berubah hebat wajahnya. Terdengar si kakek beracun dari kutub selatan itu tertawa terbahak-bahak, katanya, hahaha, memangnya kau anggap julukanku sebagai si kakek beracun hanya julukan kosong begitu tangannya digetarkan, dua titik cahaya pedang segera meluncur menembusi angkasa. Sayang kalau pedang sebagus itu dibuang begitu saja teriak si Rase Kemalayo kun tertawa. Tubuhnya segera melesat ke depan, ternyata gerakan tubuhnya jauh lebih cepat ketimbang gerakan pedang itu, dalam sekali gulungan tau-tau dia sudah menggulung kedua potongan pedang itu ke dalam sakunya. Hanya dalam waktu singkat dia dapat menangkap pedang itu dan melayang balik ke posisi semula, bukan saja gerakannya cepat bagai petir bahkan gayanya sangat indah. Menyaksikan kehebatan ilmu meringankan tubuh yang didemonstrasikan si Rase Kemala, baik lawan maupun kawan serentak bersorak memuji. Hanya sederet perempuan berjubah hitam berkain cadar yang tetap berdiri tanpa gerak, bila orang tidak menaruh perhatian secara khusus, sulit rasanya untuk mengetahui kehadiran mereka. Tampak si Rase Kemala menggetarkan sepasang ujung lengannya, kutungan pedang segera berserahkan di atas lantai. Sayang kalau dibuang seru lupin sambil tertawa, lebih baik digunakan sebagai barang rongsok saja dia membungkukan tubuh sambil memungut kutungan pedang itu, lalu sambil berjalan menuju ke tiang batu yang gumpil berkat gempuran dari sinlek paong tadi, ujarnya lebih jauh sambil tertawa, walaupun tenaga sakti milik siang si cu menakutkan, sayang tindakannya kurang menghormati tuan rumah, masa sebuah tiang batu yang bagus dibikin gumpil, biarlah pintu menggunakan kutungan pedang ini untuk memperbaikinya kembal sambil berkata dengan tangan kanan memegang kutungan pedang, tangan kiri memegang gumpilan batu cadas, dia menghimpun tenaga dalamnya di dada. Diiringi suara pekihkan nyaring, tahu-tahu dia tancapkan kutungan pedang itu ke dalam gumpilan batu, kemudian memantek gumpilan tadi di atas tiang bekas gumpilan. Biarpun batu cadas itu keras namun orang ini mampu menembusi batu tadi bagaikan menusuk sepotong, tahu saja, bukan saja gampang bahkan tidak menimbulkan suara, hal ini segera memancing aplus keras dari semua yang hadir. Selesai memperbaiki gumpilan batu cadas itu, Lupin bertepuk tangan sambil berkata lagi, Liatwi tidak perlu bersorak memuji, sebab tanpa obat penawar racun yang sudah kulungkan terlebih dulu di tanganku, miscaya saat ini aku sudah mati keracunan tanpa berubah muka, dengan tinjunya Raja Bengis bertenaga sakti berhasil menghancurkan batu cadas, kakek beracun dari kutub selatan mematahkan pedang bagai mematahkan bambu bahkan berhasil melumurinya dengan racun, kemudian Rase kemalam mampu mengejar pedang secepat petir, Lupin menusuk batu bagai menusuk tahu. Demonstrasi kemampuan yang dilakukan keempat orang ini boleh dibilang mengerikan sekali. Tanpa terasa Tia Tiong Tong dan Sui Leng Kong saling berpegangan tangan dengan kencang, mereka benar-benar tercekat dibuatnya. Dalam pada itu si kakek racun dari kutub selatan telah mengerling sekejap ke arah Likyampek sambil berkata, Dengan kemampuan yang kami berempat miliki, apakah cukup pantas untuk berebut dengan mu Likyampek berdiri terbelalak dengan mulut melongo, untuk sesaat dia tak mampu berkata-kata. Sambil tertawa tergelak manusia aneh itu pun berseru, Kalau toh sudah berhasil berebut tempat, silahkan turun tangan, Tidak aku sangka dalam belasan tahun terakhir kungfu yang kalian berempat miliki telah bertambah maju pesat biarpun telah maju pesat. Namun sayang masih belum bisa menandingimu kata kakek racun dari kutub selatan sambil tertawa seram, Setelah kami berempat rundingkan, terpaksa kami akan turun tangan bersama-sama dengan cepat. Keempat orang itu menyebarkan diri keempat penjuru dan mengetung manusia aneh itu di tengah arna. Manusia aneh itu sendiri meski berdiri santai tanpa berubah wajah, padahal secara diam-diam dia telah bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Hati-hati serusi rasa kemala kemudian sambil menjura, Aku, tunggu sebentar tiba-tiba terdengar seseorang mementak nyaring. Meski suara itu tidak terlalu keras namun terdengar seperti tusukan jarum yang menembusi gendang telinga, membuat telinga setiap orang terasa sakit sekali. Dengan perasaan terkejut si rasa kemala berempat berpaling, sekarang mereka baru melihat ada dua orang wanita berjubah hitam berkain cadar perlahan-lahan berjalan mendekat. Kera berjalan kedua orang ini sangat aneh, meski sedang melangkah ke depan namun baunya tidak bergerak, kaki pun tidak bertekuk, seolah-olah mereka sedang melayang di antara mega saja. Baru saja semua orang melihat jubah panjangnya bergoyang, tahu-tahu mereka sudah tiba di depan arna. Baik manusia aneh maupun si rasa kemala sekalian sama-sama merasa tercengang, ternyata mereka tidak dapat menebak siapa gerangan perempuan bercadar itu, datang dari mana dan apa tujuan kedatangannya. Lupin segera menyapa dengan lantang, apakah Lisi Cu ada petunjuk kalian berempat tidak boleh turun tangan jawa perempuan bercadar yang ada di sisi kiri lembut. Suaranya enteng, datar, sama sekali tidak emosi, namun nadanya tegas bagaikan sedang memberi suatu perintah, seolah-olah perkataan yang telah dia ucapkan, orang lain tidak dapat merubahnya kembali. Si rasa kemala sekalian berdiri tertegun, tapi kemudian mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hanya si kakek racun dari kutub selatan yang tidak berubah paras mukanya, dengan suara mendalam tanyanya, kenapa kami berempat tidak boleh turun tangan sebab di tempat luaran, kalian berempat pun banyak membunuh dan memperkosa wanita baik-baik. Bila kau boleh menodai bini orang, kenapa orang lain tidak boleh menodai binimu, apa hak kalian untuk turun tangan manusia macam apa kau ini, berani amat mencampuri urusan kami bentak siang paong gusar. Tian punya kuasa tidak punya kekuatan, tidak bisa turun tangan sendiri mencampuri urusan dunia, oleh sebab itu beliau tidak segan meminjam tangan kami untuk menuntut keadilan bagi umat wanita di dunia ini. Hahaha, kalau begitu kalian mengaku sebagai utusan Tian tepat sekali. Setiap perkataan yang diucapkan perempuan bercadar ini selalu datar, lembut, penuh kedamaian, tidak seorang pun dapat melihat bagaimana mimik muka mereka dibalik kain cadarnya. Tapi jawaban tepat sekali itu disampaikan dengan daya pengaruh yang sangat luar biasa, membuat orang tidak berani menyangkal kalau mereka benar-benar utusan yang datang dari langit, membuat setiap umat dunia tidak berani membangkang perintah mereka. Sekalipun siang paong terhitung seseorang yang keras kepala pun tidak urung bergidik juga sehabis mendengar perkataan itu, untuk sesaat semua orang hanya bisa saling berpandangan dengan mulut membungkam. Lewat berapa saat kemudian, Lupin baru mendehem perlahan dan berkata sambil menuding ke arah manusia aneh itu, kalau kalian ingin menuntut keadilan bagi kaum wanita, kenapa tidak kau urus bajingan itu? Buat apa kalian malah mengurusi kami? Kedatangan kami memang ingin menyaksikan bagaimana pembalasan menimpa dirinya sahut perempuan bercadar itu, tapi sekarang waktunya belum tiba, tentu saja kami tidak akan membiarkan kalian berempat turun tangan terlebih dulu. Lalu siapa yang lebih berhak untuk turun tangan orang yang khusus diutus tian? Tiba-tiba siang paong membentak gusar, apa itu utusan tian? Utusan te-e, berlagak sok tahiul, aku tidak percaya dengan permainan busuk macam begitu, enyah kau dari sini sebuah pukulan langsung dilontarkan ke tubuh perempuan itu. Mana mungkin tenaga manusia bisa melawan tenaga langit, kau berani turun tangan jengek perempuan bercadar itu. Sementara siang paong masih melengat, ujung lengan baju perempuan bercadar itu telah balik menumbuk keluar. Cepat siang paong menarik kembali serangannya sambil membentak, kita maju bersama, biar dia berangkat duluan di tengah bentakan nyaring secara beruntun. Lima pukulan dilontarkan, dengan tenaga guakangnya yang sempurna, boleh dibilang serangan ini mengerikan sekali. Perempuan bercadar hitam itu hanya sedikit menggerakkan tubuhnya, tahu-tahu dia sudah menghindari keempat buah pukulan pertama, menanti siang paong melepaskan pukulan. Yang terakhir, mendadak perempuan itu menghentikan tubuhnya dan sama sekali tidak menghindar lagi. Sewaktu menggempur batu tiang cadas tadi, semua orang telah menyaksikan betapa dasyatnya tenaga pukulan yang dimiliki sinlek paong, maka betapa terkejutnya semua orang ketika menyaksikan gempuran dasyat itu langsung menghantam ke tubuh perempuan itu. Dalam perkiraan mereka, tulang belulang perempuan bercadar itu tentu akan hancur berantakan. Siang Ji Yew sendiri pun merasa kegirangan setengah mati, dia sangka pukulannya bakal merobohkan lawan. Siapa tahu baru saja ujung kepalan itu menyentuh pakaian yang dikenakan perempuan bercadar itu, tiba-tiba pakaian tersebut bergeser cekung ke dalam, tenaga pukulan yang amat dasyat itu seolah kerbau lumpur yang tercebur ke dasar samudera, hilang lenyap dengan begitu saja. Tidak terlukis rasa terkejut yang dialami si Raja Bengi Siang, tapi dia tidak sempat berpikir lebih jauh karena perempuan bercadar itu sudah berbalik menggulung lengannya dengan ujung bajunya. Dalam waktu sekejap dia rasakan segulung tenaga murni yang tidak dapat dilawan menyusup masuk melalui ujung baju itu, tidak kuasa lagi tubuhnya terangkat meninggalkan. Permukaan tanah dan tahu-tahu tubuhnya yang tinggi besar itu sudah melayang di udara, melewati di atas kepala si Rase Kemala dan, belaha menumbuk di atas dinding ruangan, terperosok ke lantai dan tidak sanggup merangkak bangun lagi. Meskipun si Rase Kemala sekalian tahu kalau lawan telah menggunakan ilmu tenaga dalam sebangsa Kani Ekepwee Tiap menyentuh baju terperosok 18 kali, tidak urung perasaan hati mereka tercekat juga. Biarpun tidak jelas berapa usia perempuan bercadar itu, namun mereka sadar bahwa di kolong langit dewasa ini hanya berapa gelintir manusia yang berhasil mencapai tingkatan ilmu sehebat itu. Sebagai mana diketahui, tadi perempuan bercadar itu hanya menghisap dengan bajunya, tahu-tahu seluruh tenaga pukulan dari si yang paong sudah lenyap tidak berbekas, lalu ketika mengebaskan bajunya, tahu-tahu tubuhnya sudah terpelanting, sampai mati pun si yang paong tidak menyangka kalau dia bakal dipecundangi dalam keadaan yang begitu mengenaskan. Begitu mencium lantai, dia jatuh pingsan berapa saat, kemudian ketika mencoba merangkak bangun, lagi-lagi kepalanya terasa amat pening hingga untuk kedua kalinya dia mencium lantai. Dalam pada itu perempuan bercadar tadi telah berpaling ke arah si Rase Kemalayokun, ujarnya lembut, sekarang kah sudah percaya bukan kalau tenaga manusia tidak akan menangkan tenaga langit? Soal ini, berubah paras mukasi Rase Kemalayokun, tiba-tiba dia menghela nafas panjang, percaya, aku percaya sambil berkata dia menjura dan menyembah. Pada saat itulah mendadak terlihat peluhan titik cahaya perak yang lembut bagaikan bulu melesat keluar dari punggungnya dan langsung menyergap dada serta lambung perempuan itu. Senjata rahasia itu dilepaskan tanpa memberi tanda, begitu meluncur, kecepatannya melebih sambaran kilat, sungguh membuat orang di luar dugaan dan sulit untuk menghindar. Inilah ilmu yang paling diandalkan dan dibanggakan selama ini, Cing Pai Hoa Chuhwang Toan Hun Chiam, jarum pemutus nyawa dalam kemasan punggung, selain sangat lihai dan beracun, banyak sudah jagoan tangguh dalam dunia persilatan yang kehilangan nyawa di ujung jarumnya. Perubahan ini terjadi di luar dugaan, saking kagetnya sui lengkong yang bersembunyi di luar jendela sampai menjerit tertahan. Siapa sangka perempuan bercadari u hanya mengembangkan ujung bajunya, tahu-tahu seluruh hujan jarum perak itu sudah tergulung kebalik pakaiannya dan lenyap dengan begitu saja. Mendadak si Rase Kemala, Lupin serta kakek racun dari Kutub Selatan menjerit kaget, sambil menuding ke arah perempuan bercadar itu mereka bertiga berseru dengan nada gemetar, kau, 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 jadi kalian sudah tahu siapakah kami tukas perempuan bercadar itu tenang. Tiba-tiba manusia aneh mendengarkan kepalanya dan tertawa seram, selanya, ha 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 ha, mungkin baru sekarang mereka tahu, padahal semenjak kalian masuk kemari, aku sudah tahu siapa gerangan kalian semua memang paling baik kalau sudah tahu tidak nyana kalian bakal membantuku, orang yang semestinya datang menuntut balas kepadamu hingga kini belum muncul, kami hanya khawatir kau mampus duluan di tangan orang lain potong perempuan itu dingin. Manusia aneh itu tertawa tergelak. Ha 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 ha, memangnya kau anggap dengan andalkan beberapa orang ini sudah mampu melukai aku tiba-tiba dia turun tangan secepat kilat, cakarnya langsung mencengkeram tengkuk si kakek racun dari kutub selatan dan mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi di udara. Selama ini kawanan jago itu belum pernah menyaksikan dia mendemonstrasikan kemampuan selatnya, tidak terlukiskan rasa terperanjat mereka setelah menyaksikan kemampuannya mencengkeram si kakek racun hanya dalam satu gebrakan tanpa ada perlawanan sedikitpun. Si kakek racun dari kutub selatan sendiri pun seakan merasakan sekujur tubuhnya lemas tidak bertenaga, nyaris dia tidak mampu bergerak, bisa dibayangkan sampai di mana rasa ngeri dan takutnya saat itu. Mau, mau apa kau jeritnya ketakutan? Serahkan dulu obat penawar racunmu perintah manusia aneh itu sambil tertawa. Ada, ada di sakuku, yang merah diolestan di hidung, yang putih ditelan belum selesai. Ia berkata, manusia aneh itu sudah mengeluarkan sebuah kotak emas dari sakunya dan berkata sambil tersenyum. Aku yakin kau tidak berani berbohong, ambillah tiba-tiba dia melemparkan kotak itu ke arah perempuan bercadar itu. Buat apa benda ini tanpa terasa perempuan itu bertanya? Manusia aneh itu tertawa, katanya, kelihatannya kalian berdua adalah para dewi yang baru saja masuk ke dalam kalangan dewa dewi hingga pengalamannya sangat cetek. Kalian terlalu pandang rendah kemampuan kakek racun jangan-jangan, hahaha, ketika kakek racun menuding dengan jari tangannya tadi, kau sudah terkena racun jahatnya sekujur tubuh perempuan bercadar itu bergetar keras, secara beruntun dan mundur berapa langkah. Obat pemunah racun telah kuserahkan, kenapa kau belum melepaskan aku terdengar kakek racun dari laut selatan berteriak. Aku tahu, kau licik dan banyak akal busuknya, meski kami tidak takut menghadapimu tapi kehadiranmu di tempat ini sangat memuakan, pergilah. Dia segera melemparkan tubuh kakek racun itu keluar dari pintu gebang, sementara tubuhnya menerjang ke sela tubuh si Rase Kemala dan Lupin sambil melepaskan satu pukulan. Dengan hati tercekat si Rase Kemala berkelit ke samping sementara Lupin buru-buru membalikan tubuh sambil mencabut pedangnya, tapi sayang baru saja pedang itu dicabut setengah inci, pukulan si manusia aneh yang semula tertujuk ke tubuh Yokun tahu-tahu sudah berganti mencengkeram tubuhnya. Sepanjang hidup belum pernah Lupin menghadapi serangan sedemikian cepatnya, sambil berjumpalitan di udara dan kabur keluar pintu, teriaknya keras, belum terlambat bagi seorang kuncu untuk membalas dendam tiga tahun kemudian, tunggu saja pembalasanku belum selesai dia berbicara, lagi-lagi terlihat sesosok bayangan manusia meluncur keluar, dia sangka manusia aneh itu mengejarnya, saking kagetnya dia sampai bergulingan beberapa kali di atas tanah. Ternyata bayangan tubuh itu terbanting persis di samping tubuhnya, orang itu tidak lain adalah si Rase Kemala Yokun. Kenapa kau pun terlempar keluar? Tanya Lupin terkesat. Yokun menghela nafas panjang, sahutnya, bangsat ini sangat lihai, kecepatan geraknya melebih setan, belum sempat aku melihat jelas tahu-tahu, belum selesai dia bicara, kembali terlihat sesosok bayangan tubuh terlempar ke udara, kali ini yang dilempar keluar adalah si Raja Bengis bertenaga saktis yang J.J.U. Soto Siow sekalian mulai khawatir dengan keselamatan mereka, perasaan ngeri dan takut mulai mencekam perasaan masing-masing, mereka tidak menyangka kalau manusia aneh itu mampu melempar keluar empat jago tangguh dari dunia persilatan dalam waktu singkat. Sementara itu dua orang wanita bercadar hitam tadi telah mundur ke sudut ruangan, tapi obat penawar racun itu belum ditelan, tampaknya dia sedang berunding masalah itu dengan beberapa orang wanita lainnya. Sambil tersenyum manusia aneh itu berseru, kenapa kalian berdua tidak segera menelan obat penawar racun itu? Jangan sampai gagal masuk ke lingkungan Dewi akhirnya malah terjerumus ke liang iblis, Seorang wanita bercadar dengan perawakan tubuh paling kecil dan pendek, tiba-tiba mengambil kotak itu sambil tampil ke depan, katanya. Kau anggap para Dewi dari perguruan Ongbo, Ibu Suri, gampang mati karena keracunan nada suara orang ini jauh lebih dingin, kaku dan keras ketimbang dua orang rekannya, bahkan sama sekali tidak berperasaan. Agak berubah paras muka manusia aneh itu, serunya, jadi kalian enggan, betul, kami enggan menerima kebaikan mutukas perempuan kecil pendek itu sambil membuang kotak tadi ke lantai kemudian berjalan balik kerombongannya tanpa melirik sekejap pun ke arah manusia aneh itu. Tia Tiong Tong merasa hatinya tergerak setelah menyaksikan gerak-gerik yang aneh dari kawanan perempuan itu, khususnya setelah mendengar sebutan Tian dan Dewi yang mengandung unsur tahiul. Pikirnya dengan hati terkejut bercampur girang, jangan-jangan mereka adalah para jagoi yang pernah disinggung dalam bihehu, mendadak terasa pandangan matu jadi kabur, Kembali ada empat sosok bayangan manusia yang terlempar masuk satu demi satu dan bertumpukan menjadi satu. Tampak empat orang itu tergeletak tanpa bergerak maupun bersuara, mereka tidak lain adalah si Rase Kemala sekalian. Siapa bentak manusia aneh itu dengan wajah berubah? Sebelum kami tiba, siapapun dilarang keluar dari sini seseorang menyahut dengan suara yang aneh, suara itu seakan wujud seakan pula tidak berwujud. Kalau memang sudah datang, kenapa tidak segera masuk hardik manusia aneh itu? Si Ucai muda yang selama ini hanya duduk di atas bangku batu itu tiba-tiba tertawa dingin, katanya sepatah demi sepatah berkata, Kalau saatnya telah tiba, tentu saja mereka akan masuk siapa pula kau tegur manusia aneh itu. Pemuda Si Ucai itu hanya membalikan biji matanya tanpa menjawab, kelihatannya manusia aneh itu ingin bertanya lebih lanjut, Tapi pada saat yang bersamaan dari luar pintu kembali muncul serombongan manusia.